tenaga sendiri kan waduh ini bikin kue ternyata goreng-goreng apa bu Oh goreng pisang waduh Oh tabungnya habis lagi susah katanya tabungnya cari di warung-warung kosong-kosong itu tabungnya ini kandang-kandang kambingnya Pak Duta ini mimpi semua orang loh ini Pak sudah cuantik banget ya rancangan juga mau sayangnya juga lah ya cuma ini berhubung saya harus kerja dulu kan ya iya tapi sudah setahun jadinya kandang-kandang ini cuma tinggal bikin tempat makannya saja iya bener sudah jadi itu susah cari panu tanamannya Pak Badik itu subur-subur karena pakai kan Anugan kotoran kambing kan yang betul itu itu di asapin di atas itu kayak ikan kering intihana eh dan siapa namanya karena 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 ini pasti anak karena apa itu ada Pak Duta Junior itu Sobat Survivor gimana pun anda berada kembali lagi bersama youtube channel Asian Survivor mengabarkan dari pemukiman transmigilasi sepunggur di bulan Ramadan atau bulan suci ini Sobat Survivor saya senang sekali bisa kembali mengunjungi rumah Pak Duta meneruskan amanah dari orang baik sebesar 500 ribu jadi amanah ini akan saya teruskan dan tentu menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri apabila Sobat Survivor kemudian menitipkan amanah kepada saya dan saya bisa teruskan Sobat Survivor dan pada kesempatan kali ini tentu ada orang baik yang kembali menitipkan dana dan akan saya teruskan Sobat Survivor baik ini dari mana ini dari Kak Tasmini ya baik Sobat Survivor ini dari Kak Tasmini dan kali ini saya mau bertemu langsung dengan Lord Duta disini Pak Duta saya langsung mau meneruskan untuk kebutuhan Pak Duta selama bulan puasa ini tentunya luar biasa ini Pak Duta lagi sibuk-sibuk oke Assalamualaikum Pak Duta apa kabarnya ini Pak Duta makin ganteng gak ya Pak Duta ini ini Pak Duta mohon izin ini ada Kak Tasmini oh ya ya Teguh Tasmini ini menitipkan amanah sebesar dari bukan ini kayaknya Indo Indonesia yang Indonesia ini ini dari mana aja ini Pak enggak tadi barusan kerja sama itu apa Ari bikin saluran tembus jalan itu pasang pralon oh gitu ya lah arit sudah berapa hari nggak kerja di luar lagi ya ini hari-hari kerja tapi sambil ngurus lahan tentunya sambil ngurus lahan paling kalau ada waktu satu jam dua jam sambil nggulut begini kan upi rambat itu ya nanti profesi sudah ini nanti profesi ya kaleng muntul ya ya pokoknya yang senang-senang saja lah Pak Duta dari Purworejo dari desa mana kemarin Pak dari Kuto Arjo Kuto Arjo Kuto Arjo ini semoga rojekinya lancar amin dan selalu berkah dan sehat selalu amin ya dan juga Pak Duta kalau boleh diizinkan kita mau lihat-lihat ini ada sudah ada kolam ikannya ya ini belum ya tapi banyaknya loh pada ya memang keriapan masuk juga masuk dari mana itu ya dari situ oh gitu ada pipanya dibawah sini berarti ya gimana mencari takar hasilnya ada pipanya pipanya sini di sini nih oh di situ pipanya ada dalam memang hmm ikan masuk lewat situ iya ikan masuk udah udah nggak usah turun Pak gitu aja nah terus lewat sini oh ini kondisi tadi pasang air naik sampai sini ya iya tapi nggak melubar sampai jalan ini ya nggak nggak sampai oh gitu apa yang bisa kita lihat di lahannya Pak Duta ini kita lihat dulu nih yang kemarin sempat dibikin sama Pak Duta ternyata sudah jadi kolam ikan ya luar biasa ini belum maksimal juga ya belum maksimal tapi setidaknya sudah ada wujud ini jadi di sini tempat berenang atau mandi atau gimana ceritanya anak-anak berenang biasa oh anak-anak berenang iya tapi apa cuci kalau waktu air namun nggak ada cuci piring kan oh gitu jadi fokus tanam muntul sekarang ya iya muntul ya ini cuma beberapa hari saja ini pokoknya ini kunyit atau apa ini ini temulawak nih temulawak sekarang kunyit juga mahal lho Pak iya cuma ada jenis kunyit besar itu lho Pak saya punya ada juga tapi sementara saya tengkarkan juga itu ada di belakang iya ini ubi rambat terus di belakang saya ganti haluan lagi saya tanam laos laos serai ubi kayu ubi kayu gitu Pak sayang lho Pak kandangnya itu nggak ada kambingnya dalam iya belum aneh sebab ya gimana lagi saya masih apa yang apa yang Bapak kurangnya dari kandang itu Pak kalau itu kurang ya paling sudah ada nggak ada sebenarnya kayu saja kayu ada berapa yang 5-10 saja maksudnya kalau kandangnya sudah kalau mau jadikan begini kan enggak satu aja dulu yang penting ada sayang lho rambatannya Bapak udah banyak banget itu memang gitu juga cuma ini sementara saya suruh Mas Badi untuk ambil apa itu ambil ambillah sementara saya belum tanam silahkan ambil iya iya gimana ini buntulnya sejauh ini bagus pertumbuhannya Pak iya alhamdulillah di gulut gini ya lebih meyakinkannya daripada tanaman yang lain kemarin ya betul ya memang ekstralah harus bikin gulutan seperti ini berapa lama Pak itu bisa panen nanti ya paling dua bulan setengah dua bulan setengah sudah bisa panen oh serius iya tiga bulan sudah bisa panen ini tiga bulan bisa oh alah ini saya agakkan nanti untuk kelahiran anak kan sudah ada persiapan ini oh anak ketiga sudah berapa bulan Pak istri saat ini 6 bulan 6 bulan kita lihat dapurnya Pak dapurnya Pak nanti lebaran bikin kue lagi loh Pak apa lembang gitu Pak ya susah banget Pak kan ibunya kan orang bugis jago bikin lemang kan Pak ya bambunya ya susah bambunya iya sebenarnya di tempat di kebun saya banyak bambunya itu Pak kalau ada ada waktu jalan-jalan ke kebun saya banyak bambu untuk buat lemang itu Pak yang bambu tipis itu kan iya nah kita mau lihat ibunya dulu ini lah berantakan Bang ya gak apa-apa lah namanya tinggal di kampung kan iya tenaga sendiri kan waduh ini bikin kue ternyata goreng apa Bu oh goreng pisang waduh tabungnya kan habis oh tabungnya habis lagi susah katanya tabungnya tapi itu kita cari di warung-warung kosong kosong itu tabungnya ini kandang kandang kambingnya Pak Duta ini mimpi semua orang loh ini Pak sudah cuantik banget ini nanti ya rencanin juga mau saya anu juga lah iya tapi cuma ini berhubung saya harus kerja dulu kan iya 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 tapi sudah setahun jadinya kandang iya emang ini cuma tinggal bikin tempat pakannya saja iya bener sudah jadi itu jadi enggak susah cari anu tanamannya Pak Badik itu subur-subur karena pakai kan anu kan kotoran kambing kan yang betul wah itu itu di asapin di atas itu kayak ikan kering intihana siapa namanya kanak kanak masri anak kanak Pak punya asap Bang itu ada Pak Duta Junior itu kalau ini Bruce Lee Junior boleh Pak kita jalan-jalan Pak iya mari-mari aduh luar biasa Pak Duta ini nah ini apa namanya tanaman-tanaman muntulnya daun bawangnya kurang berhasil Pak ya kurang berhasil makanya ini saya agak berubah kan Pak ini sudah ada bunganya buahnya Pak belum ya enggak ada buahnya mana ada itu enggak kalau buahnya itu bisa seperti ini oh gitu sudah berhambur ya jadi sebab survivor ini kalau mau dibibitkan itu ini indigo vera mungkin saya perlu jelasin dulu indigo veranya adalah konsentrat hijau karena tingginya protein dari apa bang pakan semacam ini daunan sebab berubah ini jadi sengaja dikembangkan untuk pakan kambing ini kebetulan sudah banyak sekali buahnya ternyata ya sudah berbuah ya kalau ada yang mau bibit iya tinggal ambil aduh jadi sumber bibit kalau saya biarkan saya begini nanti kan kalau sudah ada tinggi tinggal cabut saja lebih senang lagi kalau ada jatuh di bawah ya biasanya ada ya kan kalau sudah tua kan otomatikan jatuh ke bawah oh betul juga masuk ya ini sebagian sebelah sana saya suruh mas batidah atau ini pun mau sisakan satu atau dua untuk bibit tidak masalah sudah sumber sekali kalau misalnya ditanam 100 lembar 100 saja kita melihat di sebelah sini ini tuh lahan satunya atau lahan lahan duanya oh ini lahan duanya iya maksudnya kan bukan yang ini 100 meter oh gitu iya iya bagi duanya lah ya bagi duanya kalau masih saya lahan dua lah ini lagi pasang-pasang gede kayaknya kemarin pak ya iya tapi sekarang sudah agak surut juga sudah agak surut ya iya waduh ini banyak gabus di bawah nih pak ya banyak nah ini sarang gabus di bawah sini nih orang sering datang mancing gak sini iya kadang orang-orang lokal kalau nganu mancing mancing tapi gak nyetrum kan pak apa gak nyetrum kan enggak gak nyetrum dia mancing ngobie mancing ngobie mancing aja cari katak dulu cari katak dulu ya ini serai sama oh ditanami serai sudah ya yang di ini yang ini sama itu kuenkuas oh gitu terus yang di tengah itu antara serai sama nganu itu serai ada ubi kayu ada ubi kayu saya kasih jarak pakai meter memang lah luar biasa pak duta ini hebat ini apa namanya durian di lahan gambut lahan gambar lahan gambar lahan gambar memang tidak bisa dipaksakan juga untuk jenis tanaman-tanaman yang memang gak bisa tumbuh kelapa wulung ini kelapa wulung tapi perkembangannya setahun ini begini-gini terus pak ini agak tinggi kan pak ya ini masih lahan bapak kan bukannya ya masih lahan saya kalau dibersihkan tanamin lengkuas juga bagus tuh kalau agak tinggi-tinggi lengkuas cocok itu makanya ini belum sempat saya tebas lagi kan itu luar biasa lahannya pak duta masih penuh perjuangan tapi sampai ke belakang udah bersih pak ya udah bersih cuma yang pinggir-pinggirnya saja itu iya pinggir-pinggirnya jadi pak duta memilih tanaman-tanaman yang perawatannya tidak terlalu intens supaya pak duta bisa ada kesempatan untuk kerja di luar ya pak ya iya betul juga gitu pak duta itu biasa dapat kerjaan sampai keluar maksudnya luar lokasi sepunggur gitu pak enggak di dalam sini di sepunggur aja ya dekat-dekat supaya bisa gampang pulang gitu pak ya iya memang paling tidak yang itu apa baru ya besok lah sudah mulai ini ada burungan juga nebaskan ini kalau tajur disini pasti ada gabus ya pak ya ada ini sudah pasti ada sudah pasti ada ya ada dangkal kan agak dangkal ini belum sempat saya kasih naik lagi itu waktu itu dalam cuma karena waktu itu banjir kan tanahnya banyak masuk kecil oh gitu yang itu saja tarik itu kan itu sebenarnya dalam juga iya jadi ini sarang-sarang gabus loh survival kalau biasanya itu orang casting disini aja saya tuh enggak punya hobi sebenarnya saya tuh suka mancing cuman kayak apa enggak ada waktu gitu loh iya mau mancing itu kayak berpikir lebih bagus atau di lahan daripada mancing nah itu dia itu saya lebih baik ngonten daripada mancing tapi ngonten mancing juga ada sebenarnya pak ya iya ada pak selain gabus ada enggak ikan-ikan seperti ikan apa nih ikan sepat gitu sepat ya kelihatannya ada juga tapi enggak makan pancing pak ya tapi enggak oke saya mulai duluan pak biar bisa lihat wajah bapak mantap ini artisnya Asian Survivor artis legend luar biasa sudah sekian lama memang kita berharap pak duta ada perkembangan di lahannya gitu pak ya iya ada sesuatu yang terus ber pro-repses kondisi tanahnya itu memang terus terang saya pun belum seberapa paham masalah pertanian untuk pengolahan tanah itu ya masih belum banyak belajar kedalaman berapa pak gambutnya pak waktu itu ya kurang lebih mau 2 meter 2 meter gambutnya sobat survive luar biasa yang paling cocok saya pikir-pikir lebih bagus mundul coba dulu mundul ya mundul jadi biar untuk mengurangi gambutnya nanti kalau sudah jadi tanah ya bisalah nanti coba-coba tanaman yang lain boleh lah pak nanti kalau panen mundulnya panggil saya ya pak iya mundul cabai saja pun itu yang cuma main tempat saja untuk dimakan saja cabainnya pak untuk dimakan saja tapi setidaknya bapak sudah bikin tempat jalan ini supaya enak kita masuk ya lewat ya cuma ini ada masa pun mau saya kasih mel lagi iya jadi ikut sebelum jalan kan kadang pun motor pun bisa sampai sini juga sampai ke sana water sampai ke sana ya iya waktu itu bawa bibit serai kan bawa bibit serai sampai ke dalam ya ini dipangkas lagi aja pak baru pak badik kebetulan pak badik butuh banyak daun indigo vera iya lumayan juga banyak juga saya juga pokoknya ambil saja lah iya cuman bapak harus berani mengambil keputusan pak gitu misalnya ada apa namanya kesempatan-kesempatan seperti mitra kambing itu kan enggak terlalu banyak mengeluarkan modal kebetulan bapak sudah punya kandang kan cuma saya pun pikir saya nggak mau sendiri kan apalagi istri dalam keadaan seperti itu juga iya sedang dalam hamil ya ya kita paham sih tinggal dulu kan jadi kan paling tidak insyaallah ini sudah ada oke sudah setengah hari maksudnya ambilkan waktu untuk ambil ini berapa jam kan untuk rumputnya bisa kalau bisa iya iya pak kalau iya nanti kalau sudah anak-anaknya ini sudah besar ya masih anak-anak sama Dian Arasi cuma kadang saya pun berpikir juga nanti kalau macam misalnya memang belum bisa piara kambing paling mentok dulu oh iya bener enggak mesti saya masih perlu apa itu waring saja untuk keliling ini kan iya enggak mesti dan ini pak bapak mesti tahu itu juga pakan mentok bisa dikasih mentok juga itu dilepas dari anunya dicacah sama dedak dimakan itu proteinnya tinggi itulah saya pikir juga gitu jadi kalau macam misalnya yang anu bagus saya kasih waring saja sudah apalagi ya sekiranya seperti mentok disini agak menjanjikan juga iya bener terus kemudian kalau misalnya bapak punya kemampuan menjerat menjebak anu itu ke piting itu paling suka ke piting itu pak oh disini ke piting banyak nih ya memang tak bisa bapak lepaskan karena selain tetangga juga tanaman bapak gitu tapi saya rasa kalau macam misalnya yang anu bisa juga nanti yang penting ini dirubah anunya kan kalau jenis tanaman muntul serai aman pak aman emang gitu baik sobat survival jadi kerinduan pak duta mau peternak mentok katanya yang jauh lebih aman jauh lebih rendah risikonya dan juga tentu bisa mendukung semangat pak duta bertani disini gitu luar biasa baik sobat survivor kita kembali ke depan jadi ya beginilah suasana bulan ramadhan di pemukiman transmigrasi kita akan meliput lagi tentunya terima kasih banyak sobat survivor terima kasih juga buat yang sudah menitipkan amanahnya buat ke atas mini tetap semangat selalu amanah sebesar 500 ribu sudah saya teruskan dan pak duta ini kemungkinan mau melanjut apa aktivitas selanjutnya nih pak ya paling itu bikin gulutan sebentar-bentar kan gulutan untuk muntul jadi paling tidak dalam tiap hari paling tidak harus ada yang saya tanam itu ada bibitnya di pak nuriono tuh banyak muntul saya ada juga maksudnya ketinggal minta yang itu kan saya tanam dua jenis yang satunya ubi rambat yang putih biasa yang kedua yang warna ungu itu warna ungu baiklah kalau begitu pak duta saya melanjutkan perjalanan terima kasih banyak sehat terus pak salam buat anak istri dan keluarga yang ada di Purworejo Jawa Tengah assalamualaikum waalaikumsalam baik kita sudah bertemu dengan pak brusli pak brusli asal Purworejo Jawa Tengah nah ini perjalanan kita nah luar biasa kita senang bisa berada disini dan mengabarkan ke Sobat Survivor perjuangan petani di lokasi ini Sobat Survivor kita akan jalan-jalan lagi kesana pak selamat mana yang dari Pak Nur Yono itu paling ujung boleh enggak kita liput boleh ini bapak mau kesana bukan enggak oh iya nanti kapan-kapan hari Sabtu kah atau hari Minggu iyalah nanti kapan-kapan tak liput waktu itu saya bagitahu Pak Hiti kan itu pak kalau kau berani liput sana kami memang agak semak memang tinggi iyalah pak nanti kita lihat lah pak ya oke terima kasih tetap semangat menginspirasi Asian Survivor selamat menikmati